Halo semuanya, ini sekarang saya akan spill soal ayam ini Ini babonan jenis Bangkok Dan ini seperti biasa Ini saudara saya ngirimin Biarpun dia di berantauan, tapi masih tetap ngirim ayam aja Jadi kita-kita yang di rumah Sorry Ini jadi kita-kita yang di rumah Yang harus ngerawatin Nah ini Kabarnya sini dari, kalau nggak salah dari Jogja ya Apa dari mana tau ya, dari peternak sana Ini jenis Bangkok dan di kandangnya sendiri itu sekitar sudah Sudah produksi mungkin sudah 3 kali ya Ini bisa dibilang Bangkokan bagus Indukan bagus, cuman Di tempat saya sendiri Ini apa ya Ya mungkin sudah 3 kali produksi kalau nggak salah Tetapi Anak-anakannya ini Apa ya Kurang terawat nih guys Kurang terawat, jadi kalau nggak salah ya mati terus Mati karena cuaca Terus ya ada sakit Terus yang paling utama tuh Adanya tikus ya guys Eh guys bro Tikus ini bener-bener parah banget Ganas banget Padahal sudah di berbagai cara Cuman masih kena aja Untuk kakinya sendiri Waduh Ini maaf dulu ya Ini sebelumnya tempatnya berantakan Kakinya sendiri ini Ubed ya Full ubed Kata orang sih ubed Saya sendiri kurang tahu Ini kanan-kiri ubed semua Dari atas ke bawah Ini kabarnya sih Tipe pukul kuat ya Cuman saya sendiri kurang tahu Bimana Kualitas pukulannya Ataupun anak-anakannya Karena Ya saya tuh hanya sebuah tes Memelihara yang anak-anakannya Karena hobi memelihara aja Jadi bukan Saya tuh bukan tipe Botoh Atau suka yang mengadu-ngadu Nah oke nih geng Sebarang kali suatu saat Anda butuh betina-betina yang seperti ini Ini cuman buat pandangan aja Ini menurut Anda bagus atau nggak Ini kabarnya sih Emang bagus Untuk harganya ini sendiri Itu dulu berapa ya Mungkin Di atas satu Kalau nggak salah Saya sendiri kurang tahu Harganya berapa Ini dipaketin juga Lewat box kotak Ini lihat dari kakinya Lihat itu ubed ya Full ubed ya Bagi Anda yang Suka ayam-ayam Jenis kaki ubed Seperti ini mungkin Bagusnya Istimewa juga Ini betina seperti ini Ini saya suka betina ini Cuman untuk pacakannya sendiri Ini pacakannya lagi dicari-cari Kira-kira yang cocok Itu yang mana nih Mungkin dengan pelaker yang itu Atau mungkin dengan Pakoy nantinya Ini sementara Abis mecah telur ya Cuman ada berapa ekor yang netas Itu juga masih keserang tikus lagi Keserang tikus lagi Tinggal berapa ekor Tinggal dua atau tiga Aduh Ini kira-kira gimana menurut Anda Apakah bagus Atau kurang bagus ini Ini makan saya kasih dua kali Pagi sama sore Dan ini kebetulan di tempat saya Masih baru Kemarin di Saudara saya juga Yang satunya Di tempat saudara saya juga Dia biasanya yang ngerawat Yang ngasih makan Cuman karena tempatnya Mulai full Terus juga ada Janggaran Yang mesti Di Evakuasi Karena suatu hal Makanya ditaruh di tempat saya Ini mungkin untuk sementara Ini kalau di tempat saya Ini rencananya Pengennya dengan Dengan mangun ini Silahkan dengan mangun Mungkin cocok Dengan mangun untuk body Tidak terlalu besar Banget ya Mungkin ini ukuran Sekitar berapa kilo Tapi ini sudah mulai gemuk lagi Ini Makanya sudah mulai banyak lagi Tanda-tanda mungkin Sudah mendekati Momonelor Ini lemaknya sudah ngumpul Ini mudah-mudahan Sampai Beranak pinak Di tempat saya Dan saya usahakan Untuk cari Mangon lah Kalau bisa Tapi ya Mangon yang bener-bener Bisa dibilang Bagus Oke Cukup sekian Dan terima kasih Video yang Tidak terlalu penting Dari saya Oke guys Eh guys Bro Dan tetap Jaga kesehatan Untuk Anda Semuanya Dan bye-bye Sampai jumpa